Story time Dan aku akan melakukan sebuah challenge yang seru banget khusus buat video ini yaitu Hidup di Australia dengan 15 dolar di dalam satu hari Kenapa aku harus bikin kayak ginian? Jujur aku gak tau I think it's going to be so far Eh tunggu 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 sebentar Sebelum aku mulai lebih lanjut lagi disini aku akan menjelaskan kenapa 15 dolar itu adalah sebuah challenge untuk tinggal satu hari di Sydney Oke untuk kasih kalian perspektif Sydney adalah salah satu kota termahal yang ada di dunia Kota termahal Untuk kasih kalian perspektif lebih jauh lagi Satu porsi makanan untuk satu orang disana itu rata-rata 7 sampai 20 dolar Sedangkan kita butuh makan sehari at least 2 kali ya kan? Dan itu belum sama minum loh Jadi kalau misalnya kalian bayangkan 15 dolar itu almost impossible Gimana caranya aku bisa bertahan? Let's just move on to the video Alright jadi sekarang hari ini detik ini juga aku lagi ada di Airbnb Ada eneng Buka matahari Ada Kai Dan ada Ovi Dan mereka hari ini hidupnya normal-normal aja Naik mobil jemputan Nah ini aku bawa akhirnya bawa Backpack gini Kameranya aku yang akan aku switch sebentar lagi Yang paling penting adalah ini Ini ada Lodif ya Sun Face Room ya kan? Kita gak akan tahu nasib kita hari ini kayak gimana di luar sana Apakah aku akan dibawa terik matahari atau tidak oke? Uang aku mau uangnya Ini ada 10, ini ada 5 Kamu yang mau 10, kamu yang 5 Dua-duanya Ya udah aku baik karena aku baik nih 5 Ya udah Makasih Tapi aku juga akan menggunakan kartu ini untuk pergi naik bus Jadi nanti aku akan lihat harganya berapa Lalu aku akan mengurangi dari budget dari sini Jadi aku akan menggunakan ini Karena kan ada ininya tuh Jadi bisa dipakai buat di bus Buat bayar bus Jadi let's go Hai editing Minyo disini Oke Minyo akan muncul dan kembali dan muncul lagi Jangan bosan sama aku Kalau disana itu untuk public transportnya Itu membutuhkan yang namanya opalkar Oke semacam e-money-nya Alternatifnya disana adalah menggunakan kartu debit pun yang ada teknologi cashless kalau gak salah Atau yang bisa di-tap gitu lah intinya Jadi disitu adalah kartu yang Minyo gunakan Bye Selamat hidup enak Bye Bye Selamat hidup enak lu Ini adalah Airbnb-nya kita daerahnya ini Dan disana kebetulan ada yang namanya bus stop Kayaknya sih hal itu I have to check my phone Karena tadi Aku ngikutin kamu ya 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 semua udah kan gak boleh ngakati kalau aku yang cari Emang gak Aku sendiri yang emang struggle Jadi dia emang buat disini buat bantuin Bantuin aku untuk pegang kamera Hai Minyo kembali lagi Jadi disitu Minyo belum menjelaskan Minyo dari mana Mau pergi kemana Nah jadi Minyo itu pergi dari Airbnb-nya kita yang terletak di Annandale Menuju ke Bondi Beach Tempat semuanya akan berkumpul akhirnya ya Bahkan nah untuk pergi kesana Minyo itu membutuhkan untuk naik bus dan ganti bus sebanyak satu kali Ini dia busnya datang Ya kan bener ya Gua gak tau ini bisa apa enggak But let's just do it Ini ya Bisa Aku mau tips nih Kalau kamu commute aku di London bisa Aku di Manchester bisa pake Namanya City Mapper City Mapper Jadi kadang-kadang kita suka bingung arah jalan orang itu Kita ngadep mana Nah dia tuh udah menunjukin gitu Ngadep ke depan atau ngadepnya ke belakang Itu udah dikasih tau Kalau memang kan kayak berapa stop kayak kurang dikasih tau Nah kalau ini tuh udah dikasih tau Ini tuh ada 15 stop sama 20 menit Terus waktu tunggu busnya juga Ada Ini liat fresh juice gitu Kan sukar tuh liat arusnya gitu kayak beda gitu Anu Kurang makan pake apa Jadi gua memutuskan untuk Belom naik dulu ke yang connecting busnya Karena kan kita harus naik bus lagi Satu Untuk menuju ke Bondai Beach Sekarang gua lagi jalan-jalan dulu Di setelah bus yang pertama Ya liat-liat aja dulu Ya kan kita We have the time in the world to do that Why not ya kan Di sini ada subway Gua ngeliat disana ada 5 dollar subday We gonna see what's that all about Gua mau berpikir dulu nih Apa gua kesana dulu Buat ngecek harga makanan yang ada di sana Apa mendingan Apa mendingan gua Langsung kesana Kesana dulu Ya udah Kan katanya kita Oke fine Tapi dari sini kita Ya kita lihat aja dulu Oh my god this is amazing Gua nemuin 1 dollar coffee I'm gonna get that Dan gua anaknya butuh kopi guys Jadi I think I'm going to spend my money Jadi aku punya tips buat kalian Walaupun makanannya kita simple dan murah Tapi aku tidak membiarkan Si experience nya aku itu menyedihkan Jadi aku memutuskan untuk bawa si makanannya aku Jalan sedikit dan sampai ke Hyde Park Nah disana aku makan makanannya aku Sambil menikmati pemandangan yang indah Cuaca yang seru Walaupun simple tapi happy banget Aku ada di tengah-tengah park Lagi duduk tuh ya kan Jadi aku akan ngasih tau ke kalian Apa aja yang aku dapetin dari hall jenah So aku nemuin ini Dia kayak hot pocket gitu Dia adalah snack size sausage roll Ini buat makan lunch nya aku Karena kita belum ngopi hari ini Jadi kita beli 1 dollar regular coffee latte Oke ini latte guys Dan aku tadi beli apple Si ini digabungin dengan apple Kayaknya mereka kayak punya Package gitu Dia tuh kayak di total Di combine Jadi cuma 3 dollar Jadi snack dan makan siang aku Cuma 3 dollar plus coffee Jadi 4 dollar 4 bucks Possible Dapet kopi lagi 1 dollar Alah Starbucknya kemarin beri berapa 75 ribu 75 ribu starbuck disini Ini cuma 10 ribu Ini mendingan ini kemana-mana ya gak Enggak Eh iyalah Oke sekarang kita lagi On the showboard Dari beach Udah sampe Dan beach nya ada di sebelah sana Akhirnya kita udah sampe di bondai beach Dan aku masih punya makanan We're just going to hang around Take a picture Take a picture Take a picture Jalan-jalan ya kan Kita Airbnb sampe ke sini Dengan sudah makan Dan ngopi Dan ngopi Gue bayangin walaupun bukan Starbucks Fine Totalnya di Oke Sahabat Apa Kok miliknya 3 plus next Karena apalagi belum kemakan Dan makanan gue yang lunch pun tadi belum habis Karena paling banget So guys aku lagi ada di yang namanya Bondai Iceberg Club Lagi disini Sedangkan anak-anak di area selesai sana Tunggu di bawah aja Kamu tunggu di bawah aja Ditampai Itu cembilin banyak seaweed Gapapa aku mulai numpang kader Gapapa aku mulai numpang kader Gapapa 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 Ada admission apa segala macam, infonya ada di bawah ya guys Sebenernya ini kayak acara lunchtime gitu ya kan Dan abis ini kita bakalan pergi juga Tapi tetap mereka semua pakai fasilitas yang udah dikasih Dan aku pribadi akan menyusahkan diri sendiri Demi keakuan kita Masih mahalan minumanan ya Demi kehidupan Kita makan di sebelah sana Lu kan gak makan Iya, gue gak makan Yang tadi maksudnya, tempat yang tadi itu Terus sekarang kita akan ke sana Karena ke sebelah sana Karena tuh keliatan tuh gap sheet Kita katanya harus shoot sedikit gitu Mau gak mau harus Bekerja dulu ya Oke, karena memang aku harus shooting Jadi aku gak bisa melakukan beberapa hal yang emang udah aku list Dan ini dia list yang kalian bisa lakukan di Bondi Beach secara gratis guys Yang pertama kalian of course Bisa pergi surfing disana ya Lalu kalian bisa pergi ke yang namanya Bondi Pavilion Itu tuh kayak semacam galeri gitu ya kan Lalu ada juga Bondi Market gitu Seperti pasar lah ya Lalu ada Gertrude & Alice Nah itu adalah kayak semacam bookshop slash cafe gitu Lalu kalian bisa juga ke yang namanya Kui Art Gallery So sebenernya masih banyak hal yang lainnya yang kalian bisa lakukan disana Walaupun kita gak bisa dapet semuanya At least you can see me reapplying my sunscreen Editorial Style Kita udah on the way lagi Mau ke Westfield Jadi aku kan tadi pake kartu yang ini Yang buat nge-tap itu pake punya funny-nya Dan dia udah dapet receipnya ternyata si bus ride yang tadi itu cuma 9000 rupiah Which is gak nyampe Sedolar ya Kayaknya gak nyampe sedolar ya Sedolar lah Pas sedolar gitu Jadi yaudah kita hitung aja Bahwa trip yang pergi tadi hanya memakan uang 2 bus Yeay so happy Nyampe ke Westfield langsung turun dari bus itu Di depan apa? Apple Store bingung gak nih pengen yang itu tuh boba ya kan Nah ini mallnya guys namanya adalah Westfield Oke Kiki katanya mau belanja yaudah gak apa-apa masuk aja kita ya Jadi sekarang aku lagi di Apple Store Dia beli kabel ya kan Nah ternyata disini Apple Store-nya ada tempat duduk-duduk kayak gini Ya kan dan disitu tempat main anak-anak gitu Buat kayak belajar ya kan So cute Areanya seru banget bisa duduk-duduk disini Nge-charge juga bisa disitu ya kan Gue sih anaknya nunggu ditegor Iya buat nge-charge Tuh deh buat kamu sobat kismin Kas gitu kan Katanya sih ada yang mau beli kabel Ujung-ujungnya beli boba Iya kan Itu aja 14.99 Buat nonton 1 BGTV mernih Iya Budget aja gak habis Tuh gitu mukanya 15 dollar budget cannot relate Sorry Terus ya, dia maksa-maksa gue beli hari ini And aku gak ada, no more time, you know Tomorrow she'll have a day Makasih, maaf Can't relate, jujur Jadi aku lagi jalan-jalan, mau ke mallnya Kedalam situ Lah, ada meka lagi Wah, ini mah salah Salah, ini kesini Waduh Waduh, meka ini tuh kayak Sephora-nya gitu disini Ya kan Yaudah, gak apa-apa lah ya, window shopping-window shopping doang mah Kayaknya dibolehin gak sih? Ya, supaya kalian lihat aja gitu Kayak gini disini Lalu, bukan cuma ada itu aja Udah Sephora-nya juga disini Sekarang baru jam 6 sore disini Dan semua toko udah pada mulai tutup gitu Jadi kalau disini mall tuh tutupnya jam 6 Mekanya tadi kita dari sana, tutup Terus yaudah, aku lagi jalan Mau keluar Jalan sih, gue sebenernya pengen jalan ke sebelah sana Di sebelah sana tuh ada Gak tau ya, kayak ada tenda-tenda gitu Gue penasaran sih kayak ada tenda orang putih-putih gitu ya kan Yang daerah situ Gue penasaran aja balik dulu kayak postor Karena lihat tuh Para sultan-sultan hari ini Sudah selesai belum beli Bobaknya Balik lagi dengan sendal jepitnya aku Aduh Aduh Lihat sendal jepit Kian Sendal kok, iya ini Nanti aku temenin dia pulangnya Belong Hahaha Hahaha Kian not relay Tuh Emang sultan ini semua Jujur saudara-saudara Dia yang bikin challenge, dia yang stress sendiri Mana kamu? Hahaha Nge-pengen belanja Nah, yang tadi kan gue disana tuh Yang kan ada apple store segala Oh my god Apa yang kepadanya membelet sini Buat di rumah Nge-pengen Jadi aku lagi ngasok Sekarang aku udah mulai lapar Aku mau makan Apa aku? Oke, tadaa Belanja, bu How's the challenge so far, Minyu? Oke Aku banget Kelaparan gak? Enggak sih, serius Terus, gue kayak nyantai-nyantai gitu Padahal tadi makan cuman hot pocket doang Seru di sini, seru? Seru banget Serunya, gue gak lapar Serius Apa karena cuaca dingin? Serius aja Serius aja Serius aja, apa lapar Tapi gue biasa-biasanya Mau gak? Itu berapa tuh? Gue gak beli kopi Oh itu, udah 4 dolar Oh iya Wow 7 juta, 2 bisnis 8 dolar Berapa? Eh, gila Mesti lumayan Gue masih bisa beli diner, men Abis ini Gue pikir gue udah gak bisa beli diner Kalau terlihat harganya 2 dolar Kalau Gue masih punya 6 Gue either bisa beli McDonald's Atau Subway Makan malamnya mewah Mewah Kalian denger gak ada suaranya Gerejanya berbunyi Oke, buat makan malam aku akan ngambil ini akhirnya karena aku punya 8 dolar Kalau gak ada aku ceknya terakhir Yang ini Kutusan ini buat dinner It's a hot meal So that's my meal Dinner, yeay Oke, satu tips yang penting buat kalian adalah Kalau misalnya emang pilihannya kalian untuk makan adalah hanya fast food Jangan makan di sana Bungkus aja Bungkus dan cari tempat lain daerah sana Like kalian jalan-jalan dulu Mengitari-mengitari sedikit aja Cari di parameter tempat tersebut ada apa aja Kayak misalnya ada tempat duduk atau apa Dan makan di tempat terbuka tersebut You know, karena Like here is the thing Fast food pasti bentukannya sama Gitu-gitu aja Ya gak sih Like you don't need to experience the shop You just need to fill your stomach Kalian hanya butuh untuk mengisi perutnya kalian Dan cara yang terbaik Walaupun kayak kondisinya kalian makan fast food Ya makan di area yang terbuka yang jauh lebih indah dari toko fast food tersebut Daripada merasa miserable You need Like you don't have any other option Daripada makan fast food Just find a place Sit down Out there Kayak misalnya di harbor Atau di taman yang seperti minyo lakukan Sambil menikmati makanannya kalian Experience-nya itu jauh di atas Yang kalian bayangkan You just need to experience that baby Yeah Guys, jadi aku tuh Nyusulin temen-temen aku Ya kan Disini Namanya Nick Salt Bar & Grill Kayak harbor gitu lah ya Temen-temen udah pada selesai makan semua Udah Terus Giliran aku, guys Gak boleh bawa makan dari luar lagi Gak apa-apa Gak apa-apa lah Capek ya ini 5 dollar penghabisan Balik jalan kaki dong Gak, baliknya sisa ada 22 dollar buat balik lagi Buat naik bus day ini Binter, guys Berapa dollar sih bajetnya? 15 15 sehari 150 ribu 150 ribu Di Jakarta mah muren ya Udah makan enak ya Bisikin 5 menit Gak apa-apa? See you guys later ya Karena hal diam-diam kayaknya orang harus keluar See you guys later di rumah So basically itu adalah challenge-nya Minyo 15 dollar sehari Up di Sydney Gitu ya Kenapa Minyo shoot disini Karena jujur pas Minyo udah pulang Dari segala jalan-jalan Dari segala aktivitas Minyo udah terlalu capek And I don't bother to record anymore But here is the thing Disini Minyo akan ngasih kalian Kayak semacam rangkumannya Untuk experience-nya Minyo Memang sih Kayak Minyo gak bisa jajan-jajan Minyo tidak punya kebebasan Untuk kayak beli ini itu Padahal Minyo lagi traveling Traveling Untuk kita Orang-orang Indonesia Kalau misalnya sudah lagi traveling Kita itu mindset-nya lebih ke Kayak expenses Di tiket wahana Atau gak belanja Ya kan Beli oleh-oleh Yang kayak gitu-gitu I can guarantee you guys Turis Indonesia itu Jor-joran banget Dimanapun Di seluruh part dunia ini Kalau misalnya mereka lagi ada di luar They just spend 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 Nah tapi Dengan ini Minyo ingin membuktikan Bahwa Hey You don't need to spend anything Spend secukupnya aja Untuk merasakan hal yang lebih Dan ternyata You guys Oh my god Oh my god Experience yang Minyo dapetin itu Di luar ekspektasinya Minyo Walaupun Minyo udah punya plan sebelumnya Kayak misalnya pergi ke library Dan lain-lain gitu kan Like I have that plan in mind Tapi karena memang Minyo harus mengikuti jadwal juga Untuk pergi shoot dan lain-lain segala macem It's okay Dengan menggunakan caranya Minyo sendiri pun I get to see more Than I expected Minyo bisa melihat Kayak orang-orang lokal disana tuh seperti apa Fokusnya Minyo gak belanja-belanja-belanja Gak spend-spend-spend But using whatever they have There for free Done Udah cukup loh gitu kan Sesimpelnya Minyo beli makanan secukupnya Lalu Minyo pergi ke park Makan disana gitu kan Lalu Minyo pergi naik bus Naik commute Tidak menggunakan Uber atau taksi Atau apapun Minyo pake public transportnya mereka Minyo merasa bahwa Minyo juga sebagian dari Kayak warganya mereka gitu loh Walaupun Minyo memang pendatang Minyo turis Tapi Minyo bisa merasakan kebiasaannya mereka juga gitu Dengan melihat kiri-kanan Oh this is what people do Oh kayak gini tuh Oh disana tuh ada itu It's just a new site Itu kayak Apa ya namanya Sesuatu hal yang baru untuk dilihat Lalu juga anak-anak sekolahnya Karena di era situ ternyata kayaknya ada sekolahan juga gitu kan Orang-orang pake seragam Anak-anak Anak-anak sini ternyata juga Pake seragam Gue bingung deh Kayak bukannya harusnya bule Gak pake seragam ya Ternyata mereka juga pake seragam putih biru Kayak anak SMP gitu Kayaknya I don't know mereka SMP apa enggak But like they wear uniform Dan juga pada saat di pantai ya kan Walaupun Minyo emang harus pergi ke dalam clubhouse nya Which is sebenernya agak-agak buji juga sih gitu kan Yang agak-agak high profile lah gitu Nah disana Minyo bisa melihat Di daerah beach nya gitu Kayak orang-orang foto-foto Walaupun itu dingin Ada beberapa yang berenang Like that's just so weird gitu kan Keliatannya kayak terik Tapi dinginnya ya Allah gitu kan Gue gak tahan biasa lah ya Anak tropis beda gitu kulitnya Jadi yaudah gak apa-apa Jadi Minyo cuma ngambil foto-foto Shooting-shooting sedikit gitu kan Dan seperti yang Minyo bilang Disana tuh banyak aktivitas yang free yang bisa dilakukan Pada saat Minyo dinner Nah seharian Seharian Minyo Seharian Minyo melakukan challenge ini Itu Minyo nge-constraint spendingnya Minyo Oke Dan Minyo agak kaget di akhir hari Dimana Minyo ngitung semua Ternyata Minyo masih punya sekitar Berapa tadi? 8 dolar Dan disitu Minyo masih bisa pergi satu trip lagi 3 dolar untuk transport Dan 5 dolar untuk makanan Which is yang si Subway tadi Karena Minyo melihat ada Subway fine Lalu Minyo bisa pergi ke George Street Dan menemukan hal yang indah banget Sore-sore Ada bell Kayak bunyi-bunyi gitu ya kan Lagi jalan Emang udah agak capek badan Tapi ada bell itu Kayak I feel alive again You know like This is why I do this Itu adalah alasan kenapa Minyo harus nge-challenge dirinya Minyo sendiri Karena Minyo tau banget Kan dari statistik mengatakan bahwa turis Indonesia itu ya spending-spending-spending gitu kan Without actually like feel, focus on like looking around gitu Jadi itu adalah tujuan Minyo di trip kali ini dan di challenge ini Minyo ingin merasakan, Minyo ingin melihat, Minyo ingin explore And I get them all within budget 15 dolar Pas! Gak ada kurang, gak ada lep I'm just so happy Sepanjang trip Minyo ke Sydney That is the only day that I feel alive Minyo merasa bebas Feel like I own my time Minyo merasa bahwa Minyo memiliki semua waktu yang ada di dunia ini Dan semua keputusan yang ada di dunia ini I own that Padahal faktanya adalah Minyo berada di dalam constraint tertentu Which is 15 dolar tersebut Minyo tidak begitu mementingkan kayak Oh my god, I only have 15, only have this Yang penting adalah mindset Kalau misalnya kalian memang punya budget ketat Ya gak usah pikirin bahwa kalian berada di budget ketat tersebut Kalian harus langsung buru-buru cari opsi What can I do? What can make me feel happy di dalam budget tersebut? Gitu loh, jangan hanya kayak merasa miserable aja And that is the beauty of it That is just Kalian juga bisa apply ini day-to-day living juga loh Jangan salah And probably kalau misalnya kalian berminat untuk melihat video Minyo yang seperti itu Let's say Minyo ngebudget kehidupan Minyo selama satu minggu di Jakarta Yang lumayan mahal juga loh Feel like Jakarta is quite expensive right now Dan kalau misalnya kalian pengen video kayak gitu Minyo nge-challenge dari Minyo lagi Kini atau apapun lah itu Silahkan tulis di comment box di bawah And as always thank you so much for watching If you like this kind of video Hit the thumbs up and also subscribe to my channel And don't forget to also follow me on another social media Under at Minyatigatiga Alright then and I'll see you guys later Byeee Mwah 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 Mwah